Ya berikutnya pemirsa kita ke informasi komoditas beras yang juga menjadi pesoalan pangan yang sangat penting saat ini. Di mana pemerintah tengah melobi impor beras sebanyak 1 juta ton dari India. Menteri Perdagangan bahkan telah mengirim surat resmi ke India untuk membuka keran impor 1 juta ton beras sebagai stok cadangan beras pemerintah. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengaku telah bertemu dengan Menteri Perdagangan dan Industri India, Piyush Goyal. Dalam pertemuan ini, Mendak Zulkifli melobi India agar membuka keran ekspor berasnya ke Indonesia 1 juta ton. Surat resmi impor beras dari India ini dilakukan sesuai dengan perjanjian Indonesia dan India untuk impor beras sebanyak 1 juta ton. Namun hal itu batal karena India resmi menyetap ekspor beras pada 20 Juli 2023 untuk mengamankan pasokan dalam negerinya. Mendak menyampaikan bahwa India sudah bersedia mengekspor berasnya ke Indonesia. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku kesulitan mencari negara untuk mengimpor beras. Hal ini imbas sejumlah negara yang membatasi ekspor pangan, termasuk India yang baru menghentikan ekspor komoditas beras. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel.